Ini aja nggak? Nggak ada kerjaan. Sekarang mau bersihin tolet mana? Butris, kan kalau nggak salah Butris kan seorang pengusaha besar gitu ya. Bisa dibilang bisnisnya udah besar. Nah, ngomong-ngomong nih, menurut Butris gimana tuh kalau misalnya sekarang, kan banyak banget tuh orang-orang jalanin bisnis yang usaha-usaha kayak buka-buka PO lah, mereka ngebuat apa makanan ini tuh, atau nggak mereka suka yang ngejahit-ngejahit itu sekarang aku ngeliat. Ada nggak sih? Ya ada. Menurut Butris itu, sekarang kita harusnya ngapain gitu. Kayak worth it nggak sih? Ya dari pandangan seseorang yang punya experience pengusaha, sudah sekian lama dan sekian sukses gitu loh. Oke. Ini jadi saya cerita ini ya. Lama-lama paham di umur saya berapa nih ya. Jadi, di masa apapun, terutama masa krisis, itu mesti ingat satu hal. Cash is the king. Uang itu raja. Harus ada cash di tangan. Iya. Jadi artinya, kenapa orang pada jualan sekarang? Karena mereka mau cash. Betul. Betul nggak? Betul. Karena punya other investasi, belum betul bisa diuangkan. Iya, sih. Iya. Jadi cash is the king. Kalau kamu tanya saya, jadi bisnisnya apa bu? Bisnis yang bisa langsung menghasilkan uang. Bisnis apa? Bisnis bisa jasa, bisa barang. Oke. Nah, sekarang kan pilihannya adalah kalau bisa kerja ya good. Karena bisa dapat cash tiap bulan rutin. Nah, bedanya yang sekarang sama yang dulu adalah, dulu itu memang kita kesulitan uang karena kursi tiba-tiba gila. Jadi istilahnya uang kita tuh nilainya kecil, uang rupiah. Oke. Kalau sekarang, bukan itu kan ceritanya. Ceritanya adalah bahwa bisnis itu nggak ada yang bisa jualan gitu. Nggak ada yang bisa survive. Ujung-ujungnya banyak sekali perusahaan yang entah mengurangin pegawai, entah ini apa, misalnya dipotong gaji, tahu nggak ya, ada satu. Ini kan banyak sekali mau tutup. Betul nggak? Banyak perusahaan, gudung-gudung juga tutup. Oke. You know what is, one of the business yang juga kena impact, itu adalah bisnisnya cleaning service. Dan bisnisnya satpam. Jadi saya ada satu kenalan yang dia punya usaha itu, dia meng-outsourcing. Dia itu penyuplai jasa cleaning service dan penyuplai jasa satpam. Ya, aku juga ada teman di situ. Imagine nggak? Nggak ada kerjaan sekarang, mau bersihin toilet mana. Orang mau tutup, kantor-kantor tutup. Ujung-ujungnya itu, kalau dia pegawai tetap, yang bosnya mesti kasih gaji. Kalau bosnya nggak kuat kasih gaji apa? Ya, nggak diberhentiin. Jadi, what happened, itu bapak ini bilang, dia tuh sampai tahu nggak apa, dia sampai dua rumahnya pindah rumah. Supaya dia punya uang buat gaji karyawan. Oh, wow. Jadi gini, so, menurut saya adalah, kayak tadi Liana bilang gitu, kenapa ya sekarang banyak orang jual apa aja yang minta buat ngisi waktu, tapi yang utama adalah mereka perlu cash. Nah, kan gitu pertanyaannya adalah, kan kalau cuma sekedar jualan, kayak tadi kalau bilang gitu, emang tahan, Bu. Sampai berapa lama gitu. Nanti setelah COVID, itu masih bisa jualan terus nggak? Karena pengalaman saya, baik di dunia karyawan, maupun dunia bisnis, semuanya butuh proses. Iya kan? Jadi, contoh nih, kok saya bisa ya jadi, apa, punya posisi bagus, ya saya ada proses dan saya jalanin. Kok bisa ya jadi bisnisnya bagus, ya saya ada proses, saya jalanin gitu. Nah, kalau cuma sekedar buat ngisi uang dapur, ya bisa-bisa aja dengan cara jualan ya, Lih. Tapi, apakah itu sustain gitu? Jadi kan pasti ada bisnis yang mesti dibangun. So, ya jadi gitu, cari bisnis yang cash. Yes. Ya. 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 Ya.